Prediksi Ramalan Zodiac Sagittarius di bulan Juni 2020 memasuki bulan Juni 2020 Prediksi Ramalan setiap Zodiac tentu akan mengalami perubahan Di bulan ke-6 tahun 2020, ini prediksi Ramalan Zodiac Sagittarius secara umum, cinta, karir dan keuangan Umum, sabar dan berjuang, hasilnya baik, keteguhan diperlukan, beberapa hal mengganggu, masalah besar menantikan kamu Beberapa akan mengakhiri masa sulit, namun akan pulih secara berangsur-angsur Kamu akan berkenalan dengan seseorang dari jarak jauh, nyaman tapi untuk membuat komitmen Masih harus dipikir-pikir, karena belum saling bertemu Keuangan kamu menurun kali ini, namun bisa ditangani Anda merasakan kesedihan mengingat masa kecil Anda yang tidak membahagiakan Maka cobalah peduli pada anak-anak kecil di sekitar, dengan begitu kamu akan tersembuhkan Cinta, single, kamu memiliki pasangan jarak jauh, bagaimana dia menyenangkan Tetapi hubunganmu belum ada kepastian karena belum saling bertemu Sulit untuk kalian bisa bersatu, karena kamu tidak tahu personalitinya Ini menjadi dilema dalam hatimu, kamu perlu berhati-hati dengan orang yang belum saling tatap muka Dan hindari urusan finansial dengan orang yang kamu kenal melalui jejaring sosial atau seluler Perlahan-lahan kamu akan sadar bahwa orang ini menyusahkanmu, dan akhirnya kalian putus kontak Couple, pasanganmu memang menyayangi kamu namun kamu harus cerdas dan berjaga-jaga Jikalau ada kemungkinan buruk yang akan terjadi suatu saat Persiapkan dirimu untuk merelakan hubungan ini berakhir Untuk itu kamu perlu persiapan secara finansial sebelum melangkah keluar dari situasi Tapi tak terduga karena perlahan-lahan kamu melihat dia mulai menyusahkanmu Akhirnya hubungan kalian pun menjadi renggang Sebenarnya kamu sudah lama memikirkan hal ini tetapi ada rasa takut untuk melangkah Karena ini berhubungan dengan orang tua, Anda takut menjadi durhaka Ayolah Sagittarius, Tuhan itu maha tahu dan maha mengerti Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan sebelum semuanya berakhir dengan buruk Karena semakin Anda merasa kasihan, Anda akan semakin dimanfaatkan oleh orang tertentu Saat ini Anda butuh space, jangan dulu menerima orang baru karena ini akan membuat situasinya semakin menburuk Biarkan sampai kamu sudah benar-benar pulih, maka dengan sendirinya seseorang akan datang ke hadapanmu Dia yang membantu men-support dirimu untuk memulai bisnis baru dan membuat kamu bebas mengembangkan potensi yang sudah ada dalam dirimu selama ini dan kamu mendapat dukungan dari alam semesta Karir dan keuangan, bisnismu membutuhkan perubahan, kamu harus berjuang memperbaiki dan berusaha memperluas bisnismu Beberapa dari kalian janganlah menganggap penteng dan berpangku tangan menghadapi situasi rumit ini Berusahalah untuk tetap bergerak memperbaiki untuk mempertahankan usaha yang sudah kamu jalankan selama ini dengan penuh suka duka Mungkin hasilnya agak telat, tetapi yang terpenting adalah usaha ini tidak sampai jatuh Keuanganmu menurun di bulan ini, kamu sedikit kehilangan keuntungan finansial atau kamu akan mengalami hal berat tentang finansial Sebaiknya kamu perlu berhati-hati dengan orang terdekat, mereka akan mengambil keuntungan dan kamu akan dirugikan Di bulan Juni ini kamu mulai sadar dengan sebuah petunjuk yang tiba-tiba masuk dalam pikiranmu Kamu merasakan sesuatu yang aneh terjadi di diri kamu Jangan khawatir karena ini adalah sebuah perubahan yang sengaja masuk melalui fisik kamu Yang tiba-tiba kamu merasa pening atau sesuatu yang melilit tubuhmu dan kamu tidak bisa bergerak sering Tak itu jangan panik, karena ini merupakan reaksi energi yang masuk dari leluhur penjagamu untuk memberitahukan sesuatu kepadamu Seperti wangian khusus dan munculnya itu terasa aneh bagaimu Ini bukan halusinasi ini akan membuka macobatinmu yang membuat kamu akhirnya tersadar bahwa ada sesuatu yang tidak kamu sangka sudah lama merugikan dirimu selama ini Dan inilah yang akan menuntunmu memasuki perjalanan baru Kamu akan merasa legah karena akhirnya bisa keluar dari situasi terjepit ini Jujurlah pada diri sendiri tentang apa yang sudah meblokmu selama ini Kamu rileks saja, jangan memaksa untuk segera keluar dari permasalahan ini Semuanya butuh proses Semuanya akan terselesaikan sesuai waktunya Tetaplah seimbang dan fokus ada rencana yang sudah tersusun di otakmu Jangan takut, yang terpenting adalah kamu sudah tahu yang sebenarnya Intelektualmu akan meningkat karena kamu mulai belajar hal-hal baru Bekerja keraslah untuk lepas dari situasi ini Biarkan dirimu berkembang dengan ide-ide jenius di kepalamu Orang-orang akan merasa aneh melihatmu Itu karena mereka masih berada dalam pikiran lama mereka Sedangkan kamu sudah memasuki pemikiran baru yang lebih maju Dengan kesadaranmu dari penyimpangan mereka Fokus saja, jangan sampai mereka tahu bahwa kamu kini mulai menyusun strategi baru Yang akan menyelamatkan karirmu dari cengkraman keegusan mereka Ingatlah jika orang lain memikirkan kamu itu aneh Tidak seperti biasa Itu karena kamu sudah berada di situasi baru Sedangkan mereka masih di situasi lama mereka Kamu telah keluar dari situasi yang memblok jiwa kamu selama ini Itu dia Ramalan Zodiac Sagittarius di bulan Juni 2020 Semoga bermanfaat Terima kasih